Hai tempatnya pocong disini biasanya suka banget di sini ngintim-ngintim di sini nih dipisang-pisang Oh wakbar itu kralawarnya ngeri banget banyak kralawar brother ih gua merinding asli gua merinding banget asli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi barang gudadan dan pada malam ini gua berada di jembatan Cipunagara Subang brother malam ini gua mau berusukan lagi di jembatan ini untuk jembatan ini gua belum tahu ya guys diberdirikan tahun berapa Oke sebelum gua mulai ekspor alangkah baiknya yang belum subscribe yuk coba subscribe dulu biar gua semakin semangat bikin videonya Oke berada jadi disini banyak banget kejadian Hai dan mungkin buat orang sekitar disini tahu layah tentang jembatan Cipunagara ini Hai jadi jembatan Cipunara gini Cipunagara ini pernah ambruk brother di 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 tahun 2014 ya Brother sekitar tanggal 24 Juli kenapa ambruk brother karena disini banyak banget muatan seperti truk bermuatan semen truk tanki truk gandeng bermuatan kayu dan truk yang mengangkat 15 ekor sapi dan kemacetan pas lagi macet macetnya gitu brother makanya sampai ambruk disini brother wah ngeri banget ya oke Brother langsung aja kita eksplor ya Brother kedalanya seperti apa hari di bawah jembatan ini Brother oke Brother balik lagi beranggu dan jadi malam ini kita mau eksplor eksplor jembatan Cipunagara ya Brother kenapa gua mau eksplor jembatan Cipunagara karena disini ada sisi mistisnya menurut informasi dari warga ya Brother pokoknya jangan kemana-mana stay tune di channelnya Blue Sukan TV oke Brother kita lanjut oke Brother bismillahirrohmanirrohim 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 jadi gua mau mulai penelusurannya Brother oke kita masuk ke apa turun ke bawah gini Brother ya sini ada untuk hitungan buat yang apa kalau ada banjir Brother ini bawah jembatan ya Brother gelap banget Wow jadi banyak sekali kejadian di sini Brother Hai itu ini tuh precis di bawah jembatan ya Brother Oh jika kalian sini gua mau perlihatin kesini Hai itu jembatan Cipunagara ya Brother tapi ini tempat sampah ya Brother ya Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow ini tuh jembatan Cipunagara Brother Oh Allah wakbar ini sangat miring tanahnya jadi gua ngeri banget di sini pernah kejadian itu ya Brother yang tadi saya ceritakan kayak apa jembatan runtuh ya kebetulan disini lagi macet dan banyak trik-trik yang muatan berat seperti semen yang akhirnya jatuh kesini ya beneran tapi alhamdulillah gak ada korban, gak ada yang meninggal cuma luka-luka aja jadi untuk mitosnya disini tuh pernah ada yang kejadian yang melakukan terjun dari bawah jembatan ke bawah air seorang ibu-ibu dan satu orang anak akhirnya meninggal gak tau mungkin si ibunya kesel apa gimana mungkin udah gak sanggup makanya mengakhiri disini jembatan sini sering banget brother jadi ada lagi tuh gak tau bapak-bapak juga sama brother mengakhiri hidupnya di jembatan ini mungkin karena kehidupannya yang apa ya sudah gak kuat berat banget dengan hidupannya jadi mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu ya brother dan konon konon ketawa warga disini ada juga yang pas lagi banjir ODGJ yang mandi disini dikali Cipunagara ini tapi gak ketolong gak ketolong akhirnya meninggal dan dikuburkannya disini brother dikuburnya disekitar sini katanya menurut warga wah ini ini serem banget ya brother gue lagi di purchase di bawahnya banget nih brother di bawah ini ya katanya sih dimakamkannya dimakamkannya dimakamkan disini brother assalamualaikum semuanya walaikumser wow ada apa ini brother wah ada boneka boneka wah disini gue merinding banget brother asli gue merinding banget konon menurut warga disini tuh tempat Allah disini tuh ada terowongan gaib terowongan gaib yang menuju ke jembatan Kalisewo katanya menurut warga dan disini jika kalian indigo indihome mungkin kalian bisa melihat ya brother menurut warga yang mengerti dalam ilmu spiritual suaranya kayak gini banget ya ngeri suaranya kayak gini ngeri ya jadi disini ada kerajaan ada kerajaan kerajaan gaib kerajaan siluman buaya katanya kata warga disini wah ini suara apa sih oh suara ini suara ini bergetar kan wah ngeri banget asli asli gua ngeri banget liatnya stack berodim stack berodim stack berodim ini wow biasanya nih brother di pohon pohon kayak gini tuh tempatnya ocong nih brother tempatnya pocong disini biasanya suka banget disini nyintim nyintim disini dipisang pisang oh wah kebara itu kera lawarnya ngeri banget banyak kera lawar brother dih gua merinding asli gua merinding banget asli gua ngeri ini ngeri brother gua ini takut am buruk nih wow jadi ya seperti itu ya mitosnya oh gua mau nunggu sebentar disini brother gua mau nunggu disini barangkali disini ada apa namanya interaksi assalamualaikum 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 walaikumsalam walaikumsalam berarti jembatan ini itu menyimpan sebuah kisah mistis ya berada banyak sekali yang ya udah tiga orang atau yang meninggal disini wah ngeri banget ya kita warga sih disini ada semacam meminta tumbal gitu ya wow gua salpok sama pohon pisangnya berada disini ngeri banget gue nggak tahu letak letak terowongan gaibnya itu sebelah mana tapi menurut informasi warga sih ya di sekitar sini hanya orang-orang yang tertentulah yang bisa melihat seperti ini ya berada kita kan orang awam ya Ayo kita enggak tahu mungkin ada satu makhluk disini yang kita enggak tahu ya Oh iya lagi ngapain Hai namanya juga akan kita mata melek aja ya beda Hai disini sebenarnya ada orang nih berada nih lagi pada mancing nih tapi tapi takut gua mah tapi apa takut mengganggu ya kalau kita salat kesana hai 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 namuknya gila banyak banget nyamuk hai 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 stag melodin Hai gua langsung kesana aja berada ya seperti itulah ceritanya berada ya Hai gua juga enggak bisa banyak-banyak cerita ya seperti itu aja gua merinding banget di sana berada Hai gua juga terganggu sama nyamuk ini Hai nah disini nih yang sering Hai Hai di sana juga ada Hai kayak apa ya peninggalan kolonial era Belanda ada tiga tiga apa namanya ya tiga beton itu bekas jembatan dulu berada disini di era kolonial Belanda wah serem banget ya oke oke sekian dulu penelusuran saya di malam ini yang belum like kalian like dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya brother ya di-share juga video saya biar saya semakin semangat lagi bikin videonya ya oke ya sekian dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati